He Ho Pop Gangs Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer Seorang penjelajah bernama Samuel Marshall di Perancis menemukan sebuah banker bekas perang dunia pertama saat sedang berkeliaran di hutan Perancis Awalnya, ia menemukan kotak obat militer Berbekal lampu senter dan obor, tim ini pun membuka banker tersebut dan menuruni tangga panjang dan gelap Saking dalamnya, terdapat lima tingkatan hingga akhirnya mereka mencapai dasar Nah, di sana terdapat kompleks koridor dengan kamar yang tampaknya tak berujung Tim ini juga menemukan terowongan yang sempat digunakan petani untuk menanam jamur pada tahun 1970-an Selain itu, mereka juga menemukan meriam berkarat Jerman dari akhir abad ke-19 beserta peralatan militer lainnya Dan yang paling mengejutkan, mereka juga menemukan kendaraan lapis baja beroda 6 berjenis Von Hart VCR Sayangnya, ia tidak menyebutkan lokasi pastinya sehingga banyak orang yang makin penasaran Bahkan menuduh ini hanya rekayasa karena tidak percaya ban mobil itu masih utuh setelah bertahun-tahun Hmm, aku juga jadi ikutan penasaran nih Baik, mari kita pindah ke bunker berikutnya yang ada di Belanda Sebuah kelop petualang di sana menjelajahi sebuah bunker yang diperkirakan telah terendam selama 15 tahun Gak tanggung-tanggung mereka sampai memompa air yang terdapat di bunker tersebut agar bisa masuk ke dalamnya Namun, airnya terasa gak habis-habis Mereka pun memaksakan diri masuk walau airnya masih ada hingga selutut Wah, emang total banget ya Dan lihat apa yang mereka temukan Ada banyak benda-benda bersejarah yang semestinya dimosiumkan dan dirawat Namun dibiarkan terendam dan membusuk seperti itu Mulai dari headphone militer, lemari besi tempat penyimpanan amunisi, bahkan surat, dan mantel militer yang udah berlumut Hingga benda aneh yang berbentuk kerucut yang diduga bekas bom Mereka berani banget ya Gak jijik gitu Kan pasti banyak sesuatu ya di dalam airnya Aku ngeri liatnya Untungnya gak ada ular ya Selanjutnya ada bunker yang ditemukan di Jerman Tanpa memberitahukan lokasi tempatnya oleh pemilik channel WW2 History Hunter Faktanya, ada banyak bunker yang sebelum ditinggalkan ditutupi dengan batu batas seperti ini Mungkin tujuannya untuk menutupi jejak ya Nah, apa yang dilakukan youtuber ini? Bukannya mundur, malah dihancurkan dong batu batanya Penasaran kali ya sama isinya? Ya, siapa tau kan ternyata sengaja ditutupi eh isinya emas Dan ternyata nih pop gengs Isinya hanya filter air yang berwarna kuning dan beberapa potongan alat makan seperti cangkir Yah, kecewa banget dong ya Nah, kalau yang satu ini nih baru namanya untung Pria ini menemukan bunker yang ditutupi banyak ranting kayu Gak tanggung-tanggung nih Kalau biasanya orang cuma berharap nemu segenggam emas permata Ini wow, nemunya sesekop emas permata pop gengs Emas dan perhiasan itu tersimpan dalam sebuah koper besi Yang katanya sih ini adalah emas peninggalan orang Jerman Sayangnya, ada banyak kejanggalan dari video ini Agak aneh aja sih kelihatannya Di awal video kamu bisa lihat kan Ada ranting kayu yang menutupi pintu masuk bunker Kan bisa tinggal diangkut aja tuh Gak perlu dihancurkan segala kayak batu batah Atau mungkin karena sendirian ya jadi gak sanggup Hmm, entahlah Kejanggalan lain nih pop gengs adalah video diambil dari jarak jauh Padahal kita kan penasaran sama isi bankernya kayak gimana Dan yang terakhir, komentar video ini dinonaktifkan Gimana? Kamu ikut curiga juga gak sih? Dan yang terakhir nih ada bunker yang katanya gak pernah tersentuh sejak tahun 1945 Wow Penjelajahan bunker ini dilakukan oleh Daniel dan Matthias Pemilik akun WW2 Revival Denmark Nah, bunker milik tentara Jerman dengan kode bunker R622 di Denmark ini Diidentifikasi awalnya karena salah satu dari mereka menemukan penutup Teller Mine 42 Salah satu peralatan perang dari Perang Dunia Kedua Saat berjalan ke hutan menggunakan alat pendeteksi logam Nah, gak jauh dari situlah mereka menemukan bunker yang ini Setelah berkeliling di bawah bunker Inilah berbagai barang misterius yang kemudian bisa mereka identifikasi Mulai dari telepon bateri, kotak peluru granat tangan, dan peralatan perang lainnya Setelah beberapa hari membersihkan bunker ini Mereka kemudian menjadikannya sebagai tempat nobar film Wah, asik banget ya Tuh, benar-benar total kan para petualang ini? Bunker mana nih yang paling keren menurut kamu? Nah, kalau video ini bermanfaat bagi kamu Jangan lupa like, share, dan subscribe Karena berbagai itu menyenangkan Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye-bye Bye-bye